Intro Gereja GBI DOCC menggelar kegiatan Nasional Good News Conference 2017 di Kupang Dengan bertemakan Freedom in Christ dan guna meningkatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus GBI DOCC mengadakan kegiatan Nasional Good News Conference 2017 yang dipusatkan di Kota Kupang Dalam konferensi pers dengan wartawan Ketua Panitia Rudy Harto berharap Dengan kegiatan ini tubuh Kristus kembali berpusatkan kepada sang kepala yaitu Yesus Kristus sendiri Sehingga akan terjadi perubahan cara pandang kita kepada Yesus Kristus Yohanes Agustaruna, pembicara Dalai Palembang mengatakan melalui kegiatan seminar Lokakarya dan KKR Akan memberikan pemahaman tentang apa itu kemerdekaan dalam kehidupan Kristen Dan apa itu merdeka dalam keluarga, merdeka di dalam bisnis, merdeka di dalam rumah tangga, dan merdeka di dalam pelayanan Itulah yang akan kita gemahkan 3 hari ini berturut-turut Bahwa kita itu merdeka bukan karena perjuangan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kekuatan kita Tapi karena Kristus yang memberdekakan kita di atas krisal Itulah yang akan kita sampaikan 3 hari berturut-turut Merdeka di dalam keluarga, merdeka di dalam bisnis, merdeka di dalam rumah tangga, dan merdeka di dalam pelayanan Itulah yang akan kita sampaikan 3 hari berturut-turut, baik dalam seminar Lokakarya dan KKR Ketua Penitia Pendeta Rudi Harto berharap anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan Untuk bisa ikut berpartisipasi dalam seminar tanggal 17 dan 18 Agustus Disertai KKR pada malamnya Sedang bergerak untuk tubuh Kristus seluruh denominasi Jadi melalui kegiatan ini juga kita berharap tubuh Kristus kembali berpusatkan kepada sang kepala itu sendiri Yaitu Kristus itu sendiri Nah sehingga ketika tubuh Kristus berpusat kepada sang kepala Maka akan terjadi perubahan-perubahan Dimulai dari perubahan paradigma kita, cara pandang kita terhadap Tuhan Akan mengubah seluruh area kehidupan kita Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di kota Kupang Ayo mari bersama-sama kita ada kesempatan Nanti malam kita ada KKR Kemudian besok pagi ada seminar selama dua hari Tanggal 17-18 Kemudian malamnya kita ada KKR Dan juga ada loka karya yang ada Semoga melalui kegiatan ini Hamba-hamba Tuhan bisa menemukan jawaban berdasarkan firman Tuhan Atas segala beban dan situasi yang dihadapi Yang akan memberikan kebebasan Kemenangan, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup Karena karya Tuhan Yesus di kayu salib Dari Kupang, Frank Indun dan David Oetemusu Memberitakan Terima kasih kerana menonton!